Intro Usai lawan tim nasi Indonesia Vietnam ketibaan sial Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik tentang tim nasi Indonesia Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut Usai ditahan imbang tanpa gol oleh tim nasi Indonesia Vietnam langsung ketibaan sial Kabar buruk tersebut diungkapkan secara langsung oleh salah satu media berita asal Vietnam, Laudong Menurut pemberitaan Laudong, terdapat satu pemain Vietnam yang mengalami cedera Usai tim berjuluk The Golden Star tersebut ditahan imbang tim nasi Indonesia Satu pemain Vietnam tersebut bernama Nguyen Chong Puong Tracker bernomor punggung 10 tersebut dikabarkan mengalami cedera usai berkabrakan dengan rezeki Kambuaya Laudong menceritakan bagaimana Nguyen Chong bisa mendapatkan cedera yang hingga kini belum diketahui kapan akan pulih Semua berawal ketika Vietnam tengah membangun serangan balik di penghujung babak pertama atau tepatnya di menit ke-45 tambah satu Dalam skema tersebut, Chong Puong mendapatkan bola dari Kuang Hai dan mengkiring bola melewati pertahanan lawan Namun, dalam situasi penguasaan bola, pemain kelahiran 1995 itu bertabrakan dengan gelandang rezeki Kambuaya Dia terbaring kesakitan dan membutuhkan intervensi dari tim medis Setelah cedera, Chong Puong dikabarkan tidak bisa melanjutkan permainan Sehingga membuat pelatih Pak Hang Seo mengirim striker Tian Lin ke lapangan untuk menggantikannya Cedera yang dialami Chong Puong tentu saja menjadi kerugian untuk Vietnam Mengingat The Golden Star masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Kamboja Pada Minggu 19 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Bagaimana menurut kalian? Dan terima kasih sudah menonton video kami dan nantikan video selanjutnya Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton video kami dan nantikan video selanjutnya